Oke, perkenalkan, nama saya Tita Jumario, saya adalah pendiri dari Ganara Art. Ganara Art ini sebetulnya sebuah pendidikan seni rupa informal, jadi sekolah seni rupa. Kita berdirinya di Jakarta, kita punya gerakan sosial namanya Mari Berbagai Seni yang sangat aktif di Makassar, makanya kita sering ketemu juga sama Kak Jimpe ya. Lalu mulai 2020 ini sebetulnya setelah menjadi harus banting setir online, banting setir, kita menggaga sebuah platform baru namanya Seni Untuk Indonesia. Dengan harapan bahwa memang Seni Untuk Indonesia ini bisa memajukan pendidikan kesenian di Indonesia, yang memang menjadi harapan kita dari dulu. Kita berdiri sudah tujuh tahun, tapi yang saya lihat bahwa sebetulnya pendidikan seni di Indonesia ini harusnya bisa didorong dari berbagai stakeholders, bukan hanya dari pengajar, tapi juga dari seniman-seniman yang memang bergerak di dalamnya. Oleh karena itu, sekitar beberapa minggu lalu saya mulai ngobrol dengan para direktur-direktur Biennal yang ada di sini, yang sudah join dengan saya malam ini, yaitu ada Mbak Parawagdani, Direktur Jakarta Biennal, Ada Mbak Alia Swastika, Direktur Yayasan Biennal Jogja, dan Kak Jimpe Anwar, Direktur dari Makassar Biennal. Sebetulnya pembicaraannya lebih ke, kita ingin mengetahui sih sebetulnya, saya dari dunia saya sebetulnya pendidikan seni, dan saya sangat tertarik untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Apabila memang lembaga-lembaga seni seperti ini memang menciptakan ruang yang lebih besar lagi untuk masyarakat lebih memahami tentang seni. Nah, yang ingin saya bicarakan di sini sebetulnya malam ini adalah ini ya, memang apabila kesenian ini bisa kita perluas pengetahuannya lewat Biennal, apa yang memang diharapkan dari teman-teman di sini, tapi sebelum mulai mungkin masing-masing dari Mbak Parawagdani, dari Mbak Alia, dan dari Mas Jimpe bisa bercerita sedikit, tapi ini kebetulan sepertinya koneksinya Mas Jimpe agak susah ya. Mungkin kita bisa mulai dengan yang sudah ready dulu, boleh silahkan, mungkin aku bisa play videonya dari Jogja Biennal ya Mbak Alia. Boleh, mau play dulu atau mau saya perkenalkan dulu? Boleh perkenalkan dulu aja, nanti abis itu baru kita play video. Selamat malam semuanya, salam kenal, saya Alia Sosika, saya seorang purator, tapi sehari-harinya juga bekerja sebagai Direktur di Yayasan Biennali Jogja. Jadi, Yayasan Biennali Jogja ini adalah Yayasan yang secara independen mengelola Biennali Jogja sejak tahun 2010. Jadi, sebenarnya Biennali Jogja sendiri usianya sudah cukup tua ya, didirikan 1988, tetapi pada saat itu dia menjadi bagian dari Taman Budaya, belum bergerak secara independen. Lalu, tahun 2010, kemudian atas inisiatif beberapa seniman dan stakeholder kesenian di Jogja, didirikan yang disebut dengan Yayasan Biennali Jogja. Dan sejak saat itu juga Biennali Jogja mengedepankan visi Ekuator sebagai arah atau sebagai wilayah kerja selama 12 tahun, sejak 2010 sampai nanti 2021. Jadi, video yang akan kita lihat adalah perjalanan Biennali Jogja dari yang edisi pertama, India, sampai edisi ketiga. Jadi, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat videonya, nanti mungkin dari situ saya memberi tambahan penjelasan sedikit. Boleh di-play sekarang. Terima kasih telah menonton! Pada hujan yang berlebi, aku hanya berdua, sisakan jejak kaki, sisakan hal tubuhnya. Pada sungai-sungai yang berdua, aku hanya berdua, sisakan bayang wajahku, sisakan sedikit saja. Terima kasih telah menonton! 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 Mohon maaf kayaknya tadi karena koneksi internet jadi suara cukup tersendat! Tetapi saya kira gambaran yang ada dalam video ini cukup menjelaskan bagaimana Biennale Jogja berusaha menjadi platform yang terbuka. Bahwa Biennale adalah event yang dimiliki semua orang. Dan kalau kita membicarakan Biennale, in a way berbasis pada gagasan tentang kota. Karena kalau kita lihat lagi persebaran Biennale di berbagai uang, di skena seni global kebanyakan berbasis kota. Karena itu kita juga mencoba melihat bagaimana Biennale juga bisa menjadi bagian dari kehidupan warga kota yang dinamis. Jadi selalu ada upaya untuk melibatkan publik atau warga terlibat dalam penyelenggaraannya. Dan edukasi tentu saja nanti kita bisa membahas lebih lanjut, selalu menjadi bagian yang penting dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang Biennale Jogja. Jadi kita tidak hanya soal menciptakan karya. Jadi memang pameran ada platform untuk menciptakan karya. Tetapi karya itu sendiri sekarang diawali dengan proses yang cukup panjang. Ada riset, ada residensi, ada diskusi-diskusi, ada pertemuan dengan berbagai narasumber. Dan bagi kami itu semua adalah platform edukasi. Itu sebuah ruang di mana kita berbagi. Dan kemudian ketika pamerannya berlangsung, ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan workshop atau diskusi atau kunjungan-kunjungan sekolah yang kami sangat concern untuk membuat ruang pameran seperti Biennale bisa menjadi ruang belajar bagi semua orang. Jadi memang sejak awal spirit Biennale Jogja sendiri juga ada pada bagaimana peristiwa kesenian menjadi ruang bermain, ruang belajar, dan ruang bagi seluruh warga kota untuk menjadi bagian dari eksistensi kota itu sendiri. Jadi ini bukan soal penciptaan atau exhibition making saja. Bukan soal menciptakan karya atau pameran saja. Tapi platform berkomunikasi itu yang bagi kami penting. Lalu juga di Biennale Jogja yang harus digarisbawahi, kami merupakan Biennale Internasional dengan satu ruang kerja yang khusus. Kalau tadi disebut kami bekerja di wilayah Tropic of Cancer dan Tropic of Capricorn, itu 23 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan. Jadi kami bekerja dengan negara-negara yang mungkin awalnya tidak dilihat sebagai pusat dalam kesenian global. Kadang-kadang kalau kita minta dana ke pemerintah juga, kok negaranya negara yang aneh-aneh gitu. Pergi ke Nigeria, pergi ke Madagaskar, pergi ke India, itu kan bukan wilayah atau negara yang memiliki kerjasama ekonomi misalnya dengan pemerintah Indonesia atau dengan khususnya kota Jogja gitu ya. Tapi justru situasi ini sih yang semakin menjadi tantangan untuk kami. Bagaimana meyakinkan bahwa gagasan tentang dunia, gagasan tentang bergaulan global sekarang harus dilihat ulang, tidak hanya membicarakan bagaimana kita bisa menjadi internasional dengan pergi ke luar negeri atau menjadikan Eropa, Amerika sebagai tolak ukur untuk bergaulan global, tetapi kita melihat satu wilayah baru gitu. Dan bagi kami bekerja dalam konteks Ekuator ini sangat menyenangkan karena menemukan banyak sekali fakta-fakta sejarah, fakta ekologis atau fakta gender yang saling terhubung antara negara-negara di wilayah Ekuator. Dan ketika itu kami bagikan ke audiens yang lebih luas, termasuk dalam konteks pendidikan, menjadi sangat kontekstual dengan banyak hal yang mereka pelajari juga. Jadi menjadi sebuah tantangan untuk in a way kita juga harus meyakinkan pemerintah bagaimana diplomasi budaya dalam kanda kutip yang sedang kami usahakan ini berharga, walaupun mungkin tidak langsung menunjukkan keuntungan ekonomi, tetapi di jangka panjang dia menjadi bagian dari upaya kita membangun sejarah bersama. Mungkin dari Bienal Jogja itu dulu. Terima kasih banyak Mbak Alia. Silahkan dulu, Mas Jogja nanti kalau sudah aku share screen. Baik teman-teman, selamat malam. Saya perkenalkan diri saya, Anwar Jimper Rahman. Saya Direktur Makassar Bienale. Makassar Bienale berlangsung pertama kali tahun 2015. Tapi kemudian saya dan teman-teman di Tanah Indi, Kampung Buku, memanajemeni Bienale mulai tahun 2017. Tahun 2017 itu kami juga memulai dengan, mulai menentukan tema, bahkan kita berani sebut bahwa tema abadi, karena kami tahu bahwa mencari tema itu kan sebenarnya rumit, gampang-gampang, susah kali ya. Atau memang rumit lah. Nah, tapi pekerjaan lain juga kami, yang kami pikirkan waktu mulai 2017 itu adalah beban, beban dalam artian ada kakak kami, dua kakak kami, Jogja dan Jakarta itu sudah duluan kan. Jadi, ada beban, semacam beban moral juga, beban mempresentasikannya. Jangan sampai ini hanya mengulang apa yang sudah dilakukan dua bienal sebelumnya. Jadi, kami dengan segala kelemahan-kelemahan yang kami punyai, itu kami coba balikkan dengan berkonsultasi dengan banyak teman-teman. Saya juga kebetulan kemudian melihat bahwa ada peluang yang bisa kita lakukan dengan memilih tema maritim, karena memang maritim ini kan bentang alam yang kita akrabi di Makassar dan Indonesia Timur secara luas. Nah, 2017 kita mulai dengan hanya benar-benar hanya memperkenalkan tema maritim. Dua tahun kemudian, 2019 kita mulai mengerucut. Bahkan, 2021 nanti kita jauh lebih mengerucut lagi, karena memilih satu tema, yaitu Skapur Siri. Sementara, 2019 kemarin kita masih berani mengambil tiga subtema, yakni sungai, migrasi, dan kuliner. Tapi kemudian, tahun ini kita coba, tahun depan lah ya. Tapi kita sudah perkenalkan sebenarnya Skapur Siri. Tema Skapur Siri sebenarnya sudah muncul dalam obrolan di Tanah Indi, itu tentang obat-obatan. Karena kami melihat juga berdasarkan bacaan-bacaan literatur, yang mungkin ada di belakang saya, juga di perpustakaan teman-teman yang lain, bahwa ada hal-hal yang menarik juga tentang masyarakat maritim. Nah, Skapur Siri ini kemudian dapat momentum yang benar-benar kita alami bersama. Kita alami bersama karena ada COVID yang beberapa bulan lalu mulai, bahkan kita alami sampai sekarang harus bertemu online. Nah, Bienal Makassar Bienal ini sebenarnya ingin punya proyeksi seperti ikut urunan pemikiran gitu. Jadi dengan seni rupa, kita kemudian, wahana seni rupa itu kemudian menjadi alat untuk membagi pengetahuan yang tercerai berai sebenarnya. Nah, mungkin metodenya tahun depan tetap metode yang sama seperti 2019. Karena 2019 adalah proyek yang kita lakukan di beberapa kota. Ya, proyek Makassar Bienal sebenarnya lebih ke, kalau kasar-kasarnya kita mau bilang sih, anarkisme lah ya. Maksudnya kita bahkan ingin meruntuhkan beban Makassar sebagai kota, ibu kota Sulawesi Selatan, kota utama di Indonesia Timur, yang juga punya beban sebagai ibu kota biasanya dikaitkan dengan pusat seni dan kebudayaan. Sementara di dunia apapun, sebenarnya kita tidak bisa meringkus dengan simple tentang perkembangan di banyak wilayah yang luas ini. Nah, kita coba dengan mengajak teman-teman di tiga kota dan kabupaten, pare-pare, itu tiga jam dari Makassar ke utara, Gulu Kumba, sekitar empat jam dari ke Timur Makassar, dari Timur Makassar, kemudian di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, provinsi lain bahkan. Nah, jaringan-jaringan ini sebenarnya jaringan literasi yang kita pertebal dengan metode seni rupa ini. Kemudian kita punya banyak masukan-masukan, bahkan bekerja selama dua bulan, mempersiapkan keempatnya gitu kan. Ya, Alhamdulillah berhasil, dan resumnya kemudian yang menarik bahwa dunia pendidikan formal, misalnya SMA-SMA di kabupaten tersebut, dan kotak tersebut, bahkan meminta kami bertanggung jawab lebih. Bertanggung jawab lebih kata kayak, kok nggak ada sesi pameran untuk anak SMA sih? Teman-teman sebenarnya bilang bahwa karena persiapan pendek, kita pernah punya rencana begitu, tapi karena birokrasi yang agak ribet, itu kemudian mengharuskan kami menepikan rencana itu. Tapi di Bienal sendiri, di dua kota, kita punya program yang namanya Teman Bienal. Jadi kita mengajak anak-anak SMA yang berminat untuk magang, juga mahasiswa yang memang punya mata kuliah yang magang ternyata, yang kemudian ikut bergabung. Bahkan separuh dari tim kerja Makassar Bienal itu diperkaya oleh itu sebenarnya, teman-teman magang yang mahasiswa. Dan yang menariknya bahwa teman-teman mahasiswa ini kemudian dengan bukan berlatar sendiri rupa, kemudian malah justru antusiasnya besar. Karena mereka bisa melihat situasi atau isu-isu tertentu lewat seni rupa bahkan. Terutama junior-junior saya di hubungan internasional. Mereka melihat, oh ternyata praktek hubungan ilmu kami ada di sini gitu. Itu sebenarnya yang kemudian terjadi. Di hal lain, kami juga anarkisme tanda petik ini sebenarnya kita ingin membuka sekat-sekat yang sudah lama berlangsung di sekitar kita. Sekat-sekat pengetahuan antara yang orang akademik, niman maupun sega gitu. Nah proyek-proyek di empat kota ini sebenarnya lebih baik, semua karya, bahkan semua seniman yang kami undang itu kami udah kasih peraturan bahwa harus datang dengan tangan kosong. Nggak boleh bawa karya. Jadi mereka datang dan berproses dua minggu, kemudian membuat karya bareng-bareng dengan warga. Jadi itu cara kami sebenarnya untuk membuka pintu masuk yang lebih banyak gitu kan dengan model-model itu. Teman-teman akademisi juga ya selama ini kan kebigungan sebenarnya. diundang apa hubungannya keilmuan saya dengan seni rupa gitu. Nah untung misalnya terjemahan itu oleh Bang Hilmar Farid ya menarik juga bahwa memang Bienal mencoba menjadi wadah sebenarnya menghubungkan beberapa hal yang sudah terkadung tersekat-sekat ini. itu sebenarnya yang coba kami terus menerus upayakan di Makassar Benal di luar dari segi artistik saya kira itu terus menerus bisa jadi perdebatan sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya kita bilang Makassar Benal ingin memproyeksikan apa ya kepengennya sih ikut kalau yang ambisiusnya kita bisa kita bilang Makassar Benal itu pengen ikut jadi bagian dari memecahkan masalah itu kenapa misalnya Skapur Sirih kita tetapkan karena kita tahu bahwa kita menghadapi persoalan-persoalan seperti ini ada yang namanya apa penguasaan obat-obatan kimia gitu nah sementara kan sebenarnya kenyataan-kenyataan yang banyak kita lihat selama covid di Indonesia justru daerah-daerah kota lah yang justru bermasalah dengan covid warga-warga desa justru yang punya tanaman rempah-rempah seperti yang sudah kami ditetapkan di subtema itu malah sehat-sehat saja baik-baik saja itu sebenarnya jadi di tahun depan atau mulai tahun ini dengan bareng-bareng teman-teman kemarin termasuk menerima proposal new normal kemarin Makassar Benal ingin itu sebenarnya mendorong bahwa ada pengetahuan yang tidak tersebar tersekat-sekat hanya beredar di komunitas itu yang tidak dibagi melalui kanal yang bernama seni rupa seni rupa secara luas misalnya bienal gitu itu sih sementara banyak Pak Jimpe boleh kita lanjutkan dulu ya ke bawah ya selamat teman-teman saya Farah Wardani biasanya dipanggil bawah jadi terima kasih buat Ita sama Ganara buat udah ngajak aku ke sini aku sengaja milih yang paling terakhir karena biasanya nanti gak usah panjang-panjang dan biarin yang lain dulu karena mungkin juga kena kesadaran ini kalau Jakarta Bienal itu paling tua saya juga paling tua dulu dan tadi saya nanya juga ketika waktu diajak ini audiensnya siapa aja dalam artian aku sangat merasa sangat appreciate dan juga apa namanya tertarik untuk ini karena juga kemudian Ganara posisi Ganara seni sebagai sekolah seni dan aku berharap bisa sharing tentang Bienal audiens yang lebih luas lain ya terutama yang concern dengan pendidikan seni jadi saya gak tahu mungkin teman-teman gak begitu ngeliatin tadi siap aja ada Gu Melani yang melihat ada Bukarla halo tapi aku melihat juga banyak mungkin yang belum tahu dan belum kenal Jakarta Bienal itu apa bahkan kami di tim Jakarta Bienal sendiri itu banyak sekali dari kalangan teman-teman kami masing-masing ada yang banyak yang nanya Bienal itu apa sih jadi kita ngomongin Bienal tapi juga mereka emang Bienal itu apa jadi aku karena gak begitu sempat bikin presentasi tapi ini ambil presentasi yang baru kemarin agak dipresentasi sebenarnya buat para ekraf jadi ini sebenarnya cukup gambaran umum aja tentang GB Jakarta Bienal jadi mungkin berguna untuk terutama buat teman-teman yang belum kenal dan kita harap tertarik untuk gabung atau ikut dalam nanti kita di 2021 Jakarta Bienal mungkin mungkin aku akan lebih mulai dulu ke sejarah bagian tentang jadi mungkin banyak yang belum tahu itu juga yang kita juga udah coba aktifasi di di Instagramnya sos media sosialnya Jakarta Bienal jadi kita memberdayakan asif saya sendiri sebenarnya juga background saya itu 13 tahun mengerjakan asif di Jogja sama Singapura jadi cukup ya personal inilah interest juga tapi kami rasa bahwa penting bagi publik untuk mengetahui Jakarta Bienal itu sudah hampir 50 tahun umurnya jadi sudah ya boleh dibilang dia Bienal pertama di Indonesia milik kota Jakarta diinisiasi oleh Dewan Keselian Jakarta waktu itu ya apa namanya inisiatornya adalah Gubernur Kota Jakarta yang legendaris Bang Ali Sadikin itu tahun 1974 tapi memang namanya bukan Bienal waktu itu masih pameran besar seni rupa Indonesia 1974 tapi sudah mengambil format Bienal seperti di nasional yaitu dua tahun sekali jadi memang Bienal itu artinya pameran biasanya tapi enggak akhirnya juga cukup luasnya sekarang ada banyak Bienal Design dan Bienal Musik juga ada jadi pameran presentasi arena acang seni event seni yang diiterar selama dua tahun sekali dan mereka sudah Jakarta Bienal sudah mengambil format itu dari tahun 1974 dan kemudian keduanya 1976 dan seterusnya baru kemudian memakai nama Bienal itu tahun 1982 tapi masih pada saat itu jadi memang ya ini kita ngomongin konteksnya Bienal seni rupa ya jadi memang ini adalah dari awal itu memang Bienal atau pameran besar seni rupa itu ditujukan untuk untuk apa ya waktu itu masih sebagai ya pameran atau sebuah event yang diharapkan bisa mengarahkan arah estetika ya dalam artinya masih seni rupa bang gitu ya ibaratnya orang pergi ke pameran ya yang bisa diharapkan melihat karya-karya seni lukis patung di seni seperti yang mungkin umumnya secara konvensional orang harapkan pada saat itu itu kemudian game changernya itu tahun 1993 dengan kurator Pak Gimsuk Pangkat itu Bienal ke-9 itu Bienal Jakarta dan sudah memakai jadi namanya akhirnya tidak lagi memakai Bienal seni rupa tetapi Bienal Jakarta yang ke-9 1993 dan itu ketika mulai apa ya itu semacam titik tolaknya ya apa sebuah event besar yang kemudian mencanangkan seni rupa kontemporer dan itu termasuk apa ya kontroversial pada saat itu tetap ditamani semuanya Marzuki tetapi dengan berbagai eksperimentasi dan juga karya-karya seperti karyanya Semsar Siahaan yang menggali apa ya itu semacam simulasi dari penggalian kuburan masal di Taman Ismail Marzuki itu karya-karya yang kemudian mendobrak atau menjungkir balikan persepsi kita terhadap seni rupa tahun 1993 ya tentu saja tanpa seperti yang Pak Jim ceritakan itu menimbulkan kontroversi tapi ya pada akhirnya itu cukup kemudian menjadi membuat arah baru bagi penyelenggaraan event dan juga persepsi atau wacana seni rupa terutama secara estetika setelah tahun 90-an kemudian karena di jualah politik 98 Jakarta sempat vakum sampai akhirnya petangahan 2000-an mulai lagi dan 2009 Mas Marco pasti cukup sangat akrab sekali itu pada zamannya ketika menjadi Ketua DKJ itu arena itu mulai isi baru dalam penyelenggaraan Bienal Jakarta Bienal sebenarnya arena dan itu juga dimulai kerjasama internasional jadi partisipasi internasional Jakarta Bienal dan setelah 2009 juga itu kemudian juga tidak cuma masalah kerjasama internasional tapi juga yang saya kemudian juga agak mau coba apa ya sedikit emphasize disini itu bagaimana kemudian posisi Bienal sebagai event dari kota Jakarta yang dan kesadaran akan signifikansi kota Jakarta dan bagaimana jalan-jalan berkontribusi baik secara internasional dan juga di ekosistem seni rupa di kota itu sendiri itu yang sangat yang dikembangkan di Jakarta Bienal terutama juga pada saat itu banyak digerakkan oleh teman-teman seperti dari Ruang Rupa dan juga Ade Darmawan yang berapa tahun juga menjadi apa ya inisiator dari konseptor dari Jakarta Bienal sepanjang setelah 2010 setelah 2009 itu yang yang kemudian sangat di apa ya dikembangkan di Jakarta Bienal jadi seperti tadi kayak J.P.G. bilang gitu ya bahwa itu tadi aku juga setuju bahwa Bienal itu menambah nilai dari pengalaman berbudaya pengalaman berbudaya di kota itu dan gak cuma juga gak cuma akhirnya memberikan pengalaman berbudaya tapi juga dia memberikan nilai tawar lebih bagi kota itu sendiri entah di warganya di masyarakatnya sendiri baik juga kemudian di dunia internasional itu yang apa yang kemudian makanya pentingnya posisi Bienal ini dan terutama juga kemudian dia adalah yang membedakan dengan katakanlah event seni rupa atau event seni lainnya gitu ya itu dia non-komersial dia tidak bersifat komersil dia murni diselenggarakan untuk yaitu memberikan apa untuk pengembangan wacana kebudayaan dan praktek penemuan strategi-strategi baru berkesenian dan perannya di masyarakat dan jelas kemudian akhirnya untuk edukasi publik itu yang posisi Bienal ini yang membedakan kemudian katakanlah Bienal dengan Adver atau katakanlah festival seni lainnya yang mungkin masih katakanlah bersifat rekreasional jadi tetap ada unsur rekreasional tetap ada tetapi mengedepankan pengembangan wacana dan pendidikan publik dan memberikan pengalaman itu tadi memberikan pengalaman berbudaya yang relevan secara kekinian itu melalui seni praktek seni kontemporer baik dari lokal maupun internasional dan untuk ya jadi kami jelas terdampak oleh pandemi ini sebagian jelas balik dari crowd dan juga penyelenggaran yang sebelumnya oh iya dan juga kemudian dari 2000 jadi dari 2006 sebenarnya yang tadinya Jakarta Bienal itu berpusat di Taman Isma Emergenci sejak itu mulai pindah ke Galeri Nasional dan setelah itu kemudian malah juga kemudian sejak 2013 itu bereksperimentasi dengan tidak hanya kepercitaan karya tapi juga pemberdayaan ruang publik Jakarta sebagai venue dari penyelenggaraan Bienal ini jadi memang pemanfaatan ruang di kota Jakarta itu bagian dari Jakarta Bienal nah ini memang yaitu kita sebenarnya harusnya berjalan tahun ini 2020 tetapi ya seperti yang dialami setiap orang terganjar oleh COVID jadi akhirnya kita dan juga Dewan Kesini Jakarta dan Nyai San Jakarta Bienal memutuskan untuk memundurkan penyelenggaraan Jakarta Bienal ke paru kedua 2021 tahun depan yang semoga kita semua tetap optimis bisa memberikan pengalaman seni bagi kota Jakarta dan Indonesia dan justru dengan adanya malah urgensi tentang penyelenggaraan semakin semakin terasa itu yang dirasakan oleh kami dan terutama juga oleh Ibu Direktur Artistik kami Ibu Dolorosa Sinaga yang tidak ada di sini kita sebenarnya sudah memformulasikan tema dari tahun lalu karena tahunnya ada di tahun ini 2020 kami mengambil tema esok jadi sebelum ada krisis ini justru jadi memang tema-tema karena kemudian Jakarta Bienal itu selalu mencoba memberikan ruang ruang pemikiran bagi seniman dan audiens untuk berkontribusi dan juga berpaksifasi dalam isu-isu global isu-isu kontemporary global yang itu juga bisa dilihat dari berbagai tema yang sudah pertama sejak sepuluh tahun terakhir Neska berpaksifasi bahwa dengan dimulanya milenium sorry kade baru di milenium ini daripada dengan berbagai fenomena sosial yang ada dan kita mencoba untuk menawarkan tema esok dan ternyata dengan seperti ini tema esok ini menjadi semakin lebih penting lagi yang kami merasa bahwa ya ini memang semacam panggilan akhirnya dengan adanya situasi sekarang yang kita alami sekarang ini itu yang apa kami sih merasa bahwa ini sangat relevan sekali dan kita tetap memperjuangkan untuk bisa menyelenggarakan agama yang terbaik jadi kalau makanya balik tadi saya minggung soal memberikan pengalaman menurut budaya itu tadi jadi audiens terutama dari audiens Jakarta Bienal itu sendiri kita punya juga audiens dan bagian yang juga menjadi bagian dari ekosistem di rupa itu itu ya itu tadi yang membedakan Bienal dengan dengan event-event lainnya misalkan itu bahwa ya memberikan sebuah ruang pemikiran dan memang yang menjadi audiens dari baik seniman maupun baik si pencipta maupun penonton itu adalah semacam pemikir pemikir urban jadi kita menyebutnya yaitu urban thinkers urban thinkers ini yang kemudian kita pengen ajak bersama untuk kemudian memikirkan esok jadi apa yang jelas pada akhirnya makanya kita bisa ngobrol lebih banyak nanti mungkin dengan kita dan yang lain bagaimana urban thinkers ini bisa berkontribusi masyarakat untuk masa depan yang lebih baik sebenarnya yang jadi pemikiran kata bienal kira-kira begitu dari aku mungkin bisa dilanjutkan sama kita ya ini menarik banget karena memang ini ada beberapa beberapa poin yang aku tangkap dari tiga presentasi barusan jadi yang dirasakan sekali kan sebenarnya tadi salah satu pertanyaan yang aku lantarkan adalah pengaruhnya terhadap kotanya sendiri seperti apa nah dari presentasinya Mbak Alia yang pertama dengan videonya sudah memberitahukan itu ya gitu bahwa sebetulnya memang Bienalnya Jogja itu memang dirancang untuk bisa menjadi wadah yang bertumbuh di dalam kota karena Jogja sendiri kan sebetulnya identitas kotanya sangat berbeda dengan kota-kota yang lain gitu ya nah saya melihatnya ini menjadi berbeda lagi pada saat lalu karena memang sangat sangat di sangat kuat oleh tradisi Jogja ya sedangkan tadi Kak Jimpe cerita tentang bahwa Makassar Bienal ingin ikut menjadi bagian dari pemecahan masalah di kotanya sendiri ya maksudnya karena ini pengalaman pribadi karena saya sering bolak-balik juga ke Makassar karena kita memberikan pelatihan inklusi sosial dan keberagaman untuk anak-anak SMA di sana kita punya beberapa fasilitator kebetulan ada jadi peserta juga malam ini memang sebetulnya pemecahan masalah melalui kegiatan-kegiatan seni yang memang bisa menjadi pemecahan masalah sosial itu menurut aku penting banget apalagi di kota yang seperti Makassar dan yang terakhir tadi Mbak Wawah menyebutkan bahwa memang ingin melahirkan si urban thinkers ini yang diajak bersama untuk berpikir tentang hari esok nah ini sebetulnya arah pertanyaan aku adalah sinerginya antara tiga bienal ini kan sebetulnya sangat terasa sekarang kemarin kalau gak salah sempat membuat ini ya sempat membuat online open call dan open call ini dilaksanakan bertiga jadi diterima dan diseleksi oleh baik Jakarta Bienal Bienalnya Jogja maupun Makassar Bienal itu mungkin kalau pertanyaan dari aku mungkin boleh dijelaskan singkat aku sih terserai ya maksudnya mungkin boleh salah satu atau mungkin tiga-tiga yang mungkin bisa merespon terhadap apa sih yang diharapkan pada saat memang ada sinergi dari tiga ini kalau misalnya tadi kan Ajinbe mungkin sudah menjelaskan bahwa memang identitasnya sebagai hading gitu ya maksudnya sangat kuat apa namanya tapi kan kita mau melihat juga nih dari yang lain-lain gimana gitu dan pada saat bersinergi mungkin aku bisa jelasin ya 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 jadi awalnya memang ada maksudnya ada ya yayasan gitu maksudnya yang kemudian menjadi penyandang yang punya etikat baik nah ini sebenarnya makanya apa ya cukup menarik gitu untuk ya awalnya ya ini ada cukup-cukup sebenarnya cukup ini ya sebagai sebuah respon atau reaksi dari apa pandemi ini yang pada saat itu kemudian juga masih lagi baru-barunya apa sih melanda kita dan concern yang paling besar pada saat itu ya dua bulan lalulah awal-awal itu kan kemudian bagaimana dengan nasib ya para pekerja seni dan juga kayak itu satu jadi ada ada ininya ada apa ada semangat bantuan sosial pertama itu tapi kemudian bahwa ya programnya sendiri kan bisa dilihat sebagai bantuan sosial ini adalah sebuah sebenarnya cukup cukup pasif model open call for proposal gitu ya jadi sebenarnya juga seniman itu bukan mensubmit karya tetapi dia adalah hibah untuk penciptaan karya gitu jadi seniman submit proposal gitu dan kemudian kita mendukung istilahnya niat dia untuk penciptaan sesuai proposalnya itu gitu jadi dan yang kedua yang kemudian menjadi intinya adalah isu tentang transisi atau apa ya perpindahan pengalih mediaan yang kemudian juga banyak dibahas ya sudah banyak banget yang bahas ini akhirnya tentang karena keterbatasan kita sekarang ini pembatasan ya pembatasan fisik dan acara-acara kegiatan peristiwa seni diberhentikan itu akhirnya medium digital menjadi apa menjadi pilihan gitu ya yang misalnya mau tidak jadi akhirnya terpaksa gitu kan seniman jadi harus menggunakan medium digital tetapi angle kita kemudian bahwa medium digital ini atau virtual ruang virtual ini sendiri itu juga sebenarnya memiliki berbagai kemungkinan eksperimentasi dan memiliki karakteristik mediumnya sendiri gitu jadi bukan sekedar misalkan mengupload dokumentasi karya gitu ya ke ruang virtual tapi bahwa bagaimana memanfaatkan virtual ini sebagai sebuah medium ruang virtual dan medium digital sebagai atau medium non-fisik sebagai apa karakter penciptaan sendiri itu yang kita ingin ya intinya dari dengan kekal lain kita sendiri juga buat eksperimen kita pengen lihat bagaimana potensi-potensi dari seniman terutama yang di seniman-seniman muda yang jelas kemudian mungkin banyaknya juga digital native jadi punya punya ini sendiri dengan bahasa bahasa visual atau bahasa digital tersebut dan ya kita sendiri juga ya ya itu akhirnya dengan dengan itu dengan apa penyelenggara yang memang ingin mempertemukan ini ketiga bienal ini ya kenapa ketiga bienal ini mungkin ya intinya itu ya ya tadi seperti yang udah kita share kita terserah bahwa bienal itu memiliki posisi dan peran tersendiri di dalam pengarahan apa namanya arah wacana dan praktek kita yang kini atau depan tetapi juga bahwa ya dia memang kami di wilayah ya edukasi eksperimentasi dan istilahnya juga ini this is not for profit gitu kan this is like something untuk kemudian memancing atau memberikan stimulus eksperimentasi berharu bagi seriman muda untuk mendukung itu dan makanya ya kita sendiri juga menerima banyak sambutan ada beberapa ya beberapa komentar juga tapi itu bagian dari ya maksudnya yang seperti apa namanya seperti beberapa berbagai pertanyaan gitu ya tentang apa karena-karena masih dalam debat yang sedang berlangsung juga kan tapi kami sendiri seru banget dengan ini dan sudah menerima ya sekitar berapa ya 200-an ya 200 lebih lebih proposal yang sedang kami seleksi dan nanti masing-masing akan memilih 10 pemenang wah masing-masing proposalnya akan diberikan kibah masing-masing 10 dan akan menerima masing-masing seliman itu menerima 10 juta untuk mendukung Muka Pino yaitu 10 juta tanpa dipotong PPN dan tanpa penantarannya penting-masing kayak makar mungkin dari yang nah intinya itu tadi kayak sinergi regional ini sebenarnya juga ya kita berharap gitu bahwa ini juga kemudian bisa menemukan laborasi tapi ya mungkin sebenarnya juga awareness juga ya menemukan awareness juga bagi ya apa keberadaan kami dan juga untuk sepublik yang luas dan terutama milenial dan ya membuka berbagai dialog baru itu yang diharapkan mungkin aku nambah yang sedikit ya kanal jadi lebih ke sebelum event ini sebelum ada open call sebenarnya ketiga bienal bukannya gak saling tergudung sama sekali gitu kan di periode sebelumnya misalnya dengan ade waktu itu Vicky Rosalina Direktur BNL Jakarta sering juga BNL Jorja dan BNL Jakarta berusaha membuat event bersamaan gitu atau kita berusaha yuk dideketin yuk pembukaannya biar orang kalau dateng bisa sekalian dari Jakarta ke Jorja atau sebaliknya jadi selalu ada usaha untuk membangun komunikasi sehingga kita tidak jalan sendiri-sendiri karena keinginannya kan juga di setiap wilayah di BNL ini kita menjadi bagian dari ekosistem penerupa Indonesia gitu kan bukan sesuatu yang hanya dilakukan untuk konteks kota itu sendiri kita juga berpikir besar tentang Indonesia misalnya terus juga dengan Makassar BNL kebetulan beberapa kali hampir setiap penyelenggaraan Makassar saya diundang ke sana jadi itu juga salah satu cara untuk membangun hubungan tahun lalu juga kita mengundang Jintri untuk menjadi bagian dari diskusi kita tentang kolektif di Indonesia dan Asia Tenggara jadi sebagai bagian dari penyelenggaraan BNL Jogja tahun lalu kita menyelenggarakan pertemuan di antara kolektif seni Asia Tenggara dan ternyata kita baru sadar itu pertama kalinya dari berbagai generasi berkumpul dari Makassar kita ada jadi saya kira ketiga BNL ini dan juga BNL yang lain kita ada Jatim BNL ada juga Sumatera dulu tapi kayaknya Sumatera nggak jalan lagi selalu berusaha mencari celah dimana kita bisa menjadi bagian dari ekosistem seni di Indonesia mungkin nggak selalu kerjasamanya itu terinfusionalisasi dan pertanyaannya justru apakah perlu kerjasamanya dilembagakan bisa jadi bentuk-bentuk yang lebih informal seperti sekarang itu lebih produktif karena kita jadi nggak perlu berpikir tentang birokrasi administrasi jadi lebih organik pertemuan-pertemuan gagasan itu lebih organik selama ini sejauh ini cukup lancar komunikasinya kayak yaudah saling tukar kabar saling mencari tahu yang lain sedang mengerjakan apa dan proyek ini di open call karya baru ini saya kira salah pertama kali sebenarnya kita menjadi bagian dari satu program bersama dan menarik juga untuk melihat bagaimana karena kita tidak melihat kota kan yang kita batasi itu lebih tema bukan berarti seniman Jakarta melamar ke Jakarta atau seniman Makassar melamar ke Makassar tapi justru lintasnya ini yang menarik karena kita membaginya berdasar tema jadi saya kira itu juga yang ingin diusahakan dengan ketiga bienali ini bahwa meskipun kita bergerak dalam satu skop ruang kota tetapi lintas geografi lintas kebudayaan itu juga selalu terjadi untuk membuat kita juga selalu berpikir terbuka gitu kan tentang fenomena-fenomena di luar diri kita sendiri itu sih Jimpe mau nambahin sebenarnya apa ya bahkan sebenarnya yang pas new normal kemarin kan itu pertama kali yang agak formal ya yang sebelum-sebelumnya kan ya kayak saya ke Jakarta tanya adik gimana ya ke Jogja juga tanya teman-teman yang lain termasuk alihnya ya bagaimana rencananya jadi ada semacam model belajar kalau teman-teman begini kalau teman-teman begitu kami harus begini jadi ada bahkan sebenarnya waktu new normal kemarin apa ya kita bahkan memikirkan kayak seniman ini mending karyanya itu dipamerin di Makassar deh biar halayaknya itu penikmatnya bukan melulu di tempat itu gitu itu juga apa ya bisa dibilang saling bantu teman-teman yang sedang mengerjakan karya kemudian menemukan publik baru bahkan ya sampai begitu sih obrolan-obrolannya di di pertemuan yang kemarin segitu oke thank you ini aku ada Gin mau bacakan pertanyaan dari Mas Saturbo kebetulan kayaknya beliau lagi di kendaraan umum aku bacakan ya yang pertama adalah sejauh mana urgensi penyelenggaran Biennale di kota yang bukan arus utama dalam medan peninggapan Indonesia yang kedua ekosistem minimum apa yang perlu dimiliki sebuah kota untuk penyelenggaran Biennale dan tiga mohon cerita tentang tantangan dan kesulitan dalam melaksanakan Biennale ketika bersembungan dengan birokrasi dalam kurung khususnya Jimpe terima kasih oke saya jawab dulu ya boleh yang pertama sejauh sejauh mana urgensi penyelenggaran Biennale di kota yang bukan arus utama ya Makassar sih mungkin bisa disebut begitu ya sebenarnya ini lebih ke bagaimana sebenarnya teman-teman ikut segera apa ya ber urun-rembuk lah sebenarnya kan kalau misalnya dunia-dunia yang lain selain sendiri lupa itu model modelnya kan lebih terbatas dalam ekspresinya misalnya kalau dunia akademik kan mesti ada makalah dan lain-lain gitu kan nah kalau sendiri lupa kan sebenarnya semua orang bisa menggambar meskipun standarnya beda-beda lah ya modelnya tapi di cara bagaimana dia menggambar itu kan sebenarnya sudah menyatakan sesuatu jadi kami percaya bahwa dengan sendiri lupa sebenarnya orang bisa punya peluang untuk mengatakan sesuatu lebih merata ketimbang dengan model misalnya yang dunia sekolahan dunia akademik lah dengan apa cara mengekspresikan diri itu lebih terbatas ketimbang dalam sendiri lupa sendiri lupa kan banyak ya suara bunyi bentuk dan macam-macam itu sih jadi kalau misalnya urgensi disebut misalnya apa pertanyaannya itu kenapa sih harus repot-repot ikut gitu di apa wacana sendiri lupa sebenarnya lebih ke itu lebih apa memberi wadah aja sebenarnya ini namanya bienal pun sebenarnya ya sekedar nama sebenarnya beberapa hanya hanya memang kelihatannya kalau pendapat saya kata bienal itu kan punya wibawah sendiri lah jadi dia mampu menarik perhatian bahkan itu bisa dibilang panggung yang wah kata itu sendiri nah soal misalnya dalam perjalanan juga sambil menjawab poin ketiga itu ya bahkan jangankan birokrasi sebenarnya di beberapa teman-teman itu juga masih menyebut bienal juga bahkan masih ada yang merasa baru ada yang bahkan bienal itu sesuatu yang wah dan sangat terbatas orang di dalam pengalaman kami di pare-pare bahkan ketika pembukaan di pinggir jalan raya itu bahkan tiba-tiba orang yang hadir beberapa rawan bahkan itu hadir wah ternyata bienal bisa begini ya jadi ada pembalikan sebenarnya jadi imajinasi-imajinasi mereka tentang bienal itu benar-benar berbeda dengan apa yang dilakukan di pare-pare termasuk di bulu kumbah jadi ya memang sih kalau kalau yang kayak begini saya bilang mesti apa ya ya untungnya juga teman-teman kan maksudnya orang-orang yang datang itu banyak kalangan mulai dari guru sastrawan bahkan warga biasa oh bienal begini mungkin juga pengalaman teman-teman mengkonsumsi bienal baik di media masa media sosial maupun di secara langsung ya tentu berbeda dengan yang dilihat di Jogja berbeda dengan yang dilihat di teman-teman di Jakarta gitu kan jadi ada ada hal yang pengalaman-pengalaman estetik yang menurut saya tidak bisa disamakan dalam arti bahwa seniman di Makassar siapa yang ikut seniman di Jakarta siapa yang ikut di Jogja siapa yang ikut jadi ada ada tawar-menawar ini sebenarnya tawar-menawar bahwa medan ekspresi mereka apakah harus seperti di Jogja apakah harus seperti di Jakarta itu bahkan menjadi perdebatan di Makassar Bina perdebatan bukan yang besar tapi masih masih di apa di antara kurator atau manajemen dengan seniman jadi itu juga menarik sebenarnya oh ya oke selama ini mereka mengkonsumsi itu kita harus memberi tawaran yang lain teman-teman bahkan yang ketika mengiyakan untuk ke Makassar Bina tiba-tiba kita kasih aturan bahwa tidak boleh bawa karet tiba-tiba juga kayak oh begitu oke ya kaget juga tapi kan itu menarik bahwa oh ternyata boleh begitu ya bisa begitu juga bukan hanya seperti itu yang terjadi yang sudah kebanyakan itu sih kalau soal birokrasi itu yaudahlah seperti biasa kadang ya ada yang benar-benar hanya ingin memanfaatkan bienal bahkan tapi ada juga yang menarik misalnya ada kalangan dinas tertentu misalnya udahlah kamu tahun depan bisa lah maapor biar kita masukin di program gitu ada juga tapi dengan masukan teman-teman bahwa kamu jalan aja lah susah juga ngurus yang begini-ginian sebenarnya di birokrasi ribet sih selama ini memang birokrasi karena kita harus ribetnya itu kayak jauh lebih gampang ketemu teman-teman birokrasi di Jakarta ketimbang di kota sendiri jauh lebih ribet pengalaman pengalaman kami ya teman-teman yang ada kalau di Bulukumba sih karena misalnya berteman dengan wakil bupati beberapa teman di dinas itu lebih gampang ngobrolnya jadi mengerti apa yang saya lakukan sama teman-teman jadi oh iya tinggal sinerginya masukin bagaimana gitu bahkan proaktif teman-teman terutama di Bulukumba bisa yuk apa yang bisa kami memfasilitasi gitu beda dengan pare-pare dengan Makassar tentu saja yang ya itu seperti biasa gak birokrasi gitu sih jadi kita tahu Gimpe temenan sama wakil bupati ya kebetulan namanya dia nyalon bupati juga nyalon maksudnya pergi ke salon oke ini ada aku bacain satu pertanyaan lagi dari Destro untuk ketiga narasumber saya dari Kupang Nusa Tenggara Timur bagaimana strategi teman-teman menciptakan ruang seni budaya yang lebih fleksibel yang bisa berubah setiap saat mungkin tadi ini Rika Jimpe udah menjelaskan ya dengan melihat dampak pandemi ke seni bagaimana seni beradaptasi dengan kondisi tersibut atau kondisi jika bienalnya diadaptasi oleh kota-kota yang bahkan kurang literasi tentang bahasa berkesenian tidak ada sekolah seni dan ruang-ruang seni dan budaya nah ini sebetulnya kayaknya agak mirip dengan pertanyaan Mas Satur tadi ya jadi sebetulnya ini mungkin harapan dari banyak pihak di luar kota-kota yang memang menjadi poros seni di Indonesia yang memang juga ingin berkontribusi ini mungkin tanggapan dari aku sedikit ingin berkontribusi terhadap patanan seni di Indonesia tapi memang selama ini poros-porosnya mungkin sudah terlihat cenderung ke beberapa kota nah ini mungkin boleh ada salah satu dari aku singkat aja kali ya mungkin bisa ini memang agak berhubungan ya pertanyaannya dengan yang tadi saya juga sebenarnya oke menang lihat lagi ini ya tadi dari Mas Catur ketiga pertanyaan ini sebenarnya juga agak saling berhubungan dan artian aku mungkin gak akan menjawab secara langsung satu tapi aku lebih mengkauh itu mengkaitkannya ketiga pertanyaan ini dan juga yang di bawah tentang ya maksudnya tentang urgensi ya kenapa sih harus diperkalai bienal gitu dan maksudnya kota apa-apa pentingnya gitu untuk buah kota dan maksudnya sebenarnya tidak ada yang memaksa kota harus punya bienal gitu itu adalah kadang-kadang juga kemudian ya gitu tadi entah kalau dari Makassar yang saya sebenarnya sangat salut itu adalah inisiasi dari komunitas sedangkan kalau Jakarta seperti yang tadi saya jelaskan inisiasinya dari gubernur ini pemerintah dari ini milik ibaratnya kota jadi yang inisiasi 46 tahun lalu itu misalkan kita membawa itu memang sudah berevolusi kita membawa warisan itu tapi mengakwa dari Makassar itu ya ini mulai dari komunitas itu dan ya just do it gitu ya dalam artian ada kebutuhan itu yang itu sangat spesifik tiap kota tapi aku rasa ini hubungannya adalah dengan ya itu balik ke pertanyaan peran seni di kota bagi masyarakat kota itu apa dan itu bisa macem-macem jadi ya maksudnya bagaimana seni berfungsi atau berkontribusi dalam pengembangan masyarakat di kota itu dan itu dilakukan semuanya itu ekosistemnya apa itu bisa macam-macem sekali gitu ya memang kalau dari tiga kita ini itu ada yang ada yang cukup apa pakem ya dari ekosistem ada akhemi sekolah seni atau akademi makasih saya yang tahu gak punya khusus akademi seni tapi punya akademi dalam artian seperti ya misalkan belakangan ada belakangan ada ada institut ISB ISB kan makanya ada ada sekolah seni tapi juga ada akademi semakin kayak ya apa pun khas ya jadi jadi jaring intelektual sebenarnya jaring akademi dan pelaku seni ya pelaku seninya senimannya serta ruang-ruangnya gitu ya ada museum dan sebagainya jadi itu memang kemudian biasanya ya itu adalah apa namanya ekosistem yang klasik tapi saya merasa sebenarnya tidak harus berpatok pada situ sekali lagi itu balik ke ya masyarakatnya membutuhkan seni atau tidak dan maksudnya peran seni di kota itu apa kayak ya peran seni di Bali dan di Jakarta itu beda gitu walaupun ya kemudian bagaimana gitu kan mengkontekstualisasikan itu dan itu yang dikembangkan oleh tiap kota tantangan nah berhubungan dengan nomor tiga jawaban saya cukup singkat jadi pada akhirnya kita bersama dengan birokrasi maksudnya demannya misalnya perintah ya itu bagaimana terus meyakinkan pentingnya di seni ini terang seni ini dalam masyarakat bahwa seni ini penting jadi seni penting bagi pengembangan masyarakat itu bukan saya tantangan terbesar kalau masalah susah ininya segala macam kayaknya gak usah sama birokrasi itu juga susah lah bukan sama seniman juga susah gak dibalas apa gitu itu sama tapi bahwa ya meyakinkan seni itu penting bagi masyarakat gitu itu bahwa dia mempunyai nilai dan harus terus didukung itu yang selalu menjadi tantangan itu dari saya kalau mau gak menjawab ya aku ingin menanggapi Jimpe juga tadi ya selain aku senang sekali dengan gagasan mendekonstruksi pengertian Biennale sendiri atau definisi kalau tadi Jimpe bilang mungkin apa yang dibayangkan orang tentang Biennale itu udah kadun jadi satu gagasan mapan gitu loh kan pameran di dalam sebuah ruang orang-orangnya datang bikin karya jadi memang ada satu definisi yang telanjur berkembang dan somehow itu kan di pengetahuan semacam itu didistribusikan secara luas melalui media seolah-olah definisi Biennale seperti itu jadi aku senang sekali dengan apa yang dilakukan teman-teman di Makassar bahwa itu jadi moving Biennale gak hanya berhenti di satu kota tapi keliling ke beberapa wilayah di Sulawesi Selatan itu menurutku pendekatan yang menarik banget jadi intinya sebenarnya gak ada satu format Biennale yang pasti jadi kalau teman-teman di kota-kota lain merasa ada urgensi untuk membuat Biennale gak usah juga membayangkan infrastruktur minimal yang harus ada misalnya karena kalau kita membayangkan oh nunggu taman budaya dibangun dulu mungkin gak tahu terjadi jadi kita harus secara kreatif juga membangun definisi tentang Biennale itu sendiri tapi sisi yang lain ini kan menjadi bagian dari kritisisme terhadap konsep Biennale yang di seluruh dunia dia jadi komodifikasi kota yang baru gitu kan kayak branding gitu jadi seolah-olah kalau sebuah kota punya Biennale dia dicap itu tadi misalnya menjadi kota yang lebih berbudaya atau kota yang dinamika seninya lebih aktif gitu nah apakah Biennale kemudian menjadi sebuah jalan cepat jalan pintas untuk mendapatkan predikat-predikat itu itu yang justru mesti kita pertanyakan gitu kalau dalam konteks Biennale secara global saya kira ada banyak kasus seperti ini ya jadi ada pemerintah-pemerintah kota kuali kota atau pemimpin kota itu yang kemudian menjadikan Biennale sebagai jalan politik gitu untuk mendapatkan dukungan seniman atau untuk mendapatkan dukungan rakyat jadi Biennale yang kemudian terbentuk lebih top down jadi dari pemerintahnya kemudian dilaksanakan oleh masyarakat kesenian dan dikonsumsi oleh masyarakat tetapi yang menarik itu mengamati Biennale-Biennale yang berkembang dari komunitas sendiri gitu kira-kira ini juga sesuatu yang lebih penting gitu ketimbang misalnya kita membayangkan satu Biennale yang ideal gitu karena kalau ideal itu sulit ya ukurannya setiap kota berbeda konteksnya berbeda-beda jadi justru kalau teman-teman ingin merasa ada urgensi membuat Biennale yang pertama dilihat adalah bagaimana sejarah kota itu sendiri bagaimana pola berkeseniannya yang ada sekarang lalu lingkungan atau institusi apa yang ada di situ nggak harus berpikir institusi besar ya pemerintah atau apa tapi bisa memulai dari situasi yang kecil dulu lokal dulu saya kira itu menjadi metode yang lebih menarik ketimbang kemudian melihat Biennale sebagai gagasan branding kota teman-teman nggak usah maksudnya berpura berbeda orang-orang yang saya bilang dari awal ini aja Jakarta Biennale aku masih harus merangin ke teman-teman sendiri Biennale itu apa jadi perjuangan kita itu masih panjang ada banyak ya di Biennale Jogjak terakhir kemarin ada beberapa dinas pariwisata daerah-daerah tertentu yang datang dan tanya kepada saya gimana sih caranya memulai sebuah Biennale karena mereka itu menjadi event untuk memajukan pariwisata misalnya atau membuat kota itu lebih dikenal lebih punya misalnya budget kebudayaan yang lebih besar kalau mau memperjuangkan itu tapi menarik juga karena saya kedatangan tiga atau empat tamu kota yang pertanyaannya seperti itu bagaimana misalnya memulai Biennale di area-area lain itu semacam ada tren dibanding ke sebuah Biennale misalnya menarik menurutku jadi kalau di beberapa kota yang lain kan justru Biennale berkembang dari kota-kota kecil di Korea dia dimulai dari Gwangju yang kota yang awalnya mungkin nggak begitu dikenal ketimbang Seoul atau Busan justru di kota Gwangju karena ada kepentingan politik juga di situ kemudian berkembang atau di Australia juga sejarah awal yang berkait dengan kita munculnya di Brisbane misalnya di kota itu jadi menurut saya nggak ada batasan tentang kota mainstream seni rupa atau bukan mainstream seni rupa gitu-situ benar-benar perkara bagaimana kita membaca lingkungan seni dan membayangkan visi Biennale sebagai sebuah uang bersama pencipaan bersama oke makasih ini aku memberikan ini kebetulan yang dicek sebetulnya jawabannya kurang lebih sama seperti yang sudah disampaikan kayaknya ya aku mau minta satu tinggal satu pertanyaan lagi dari Salsa Bila yang sudah raise hand sebentar aku udah ask to unmute ini kelihatan ya halo kedengeran ya salam kenal semuanya saya Salsa Bila bisa dipanggil Bila kebetulan saya alumni sastra Perancis yang sedang melanjutkan studi atau kuliah di Perancis jurusan projek kultural internasional atau semacam penyelenggaran event kebudayaan nah jujur saya benar-benar tertarik banget seputar penyelenggaran kebudayaan di Indonesia jadi pertanyaan saya terkait kondisi saat ini yang mendorong para penyelenggara event untuk berupaya mencari media baru dalam mempresentasikan sebuah event salah satunya misalnya online dan lain sebagainya seperti yang dikatakan Mas Jimpe tadi terkait partisipasi mahasiswa misalnya seperti Magang memungkinkan gak sih bagi kami yang terbatas jarak untuk turut andil dalam penyelenggaran DNA dan khususnya keperluan research atau praktik kerja lapangan dan partisipasi publik khususnya mahasiswa seperti apa yang diharapkan penyelenggara bisa ambil dalam kesuksesan Bienal di Indonesia terima kasih partisipasi dari jauh maksudnya gitu ya iya kan iya betul sebenarnya gini apa di Makassar Bienal selalu terbuka metode bekerja apapun ya intinya sebenarnya gak ada kalau sering saya bilang sama teman-temannya bakat mah belakangan yang penting kan mau jadi intinya itulah jadi apa kalau misalnya memungkinkan apa tidak sangat memungkinkan di Makassar Bienal bahkan mungkin juga teman-teman di Jakarta sama Jogja kan kita bisa obrolannya lebih lanjut lagi kalau soal detail-detailnya kan teman-teman juga di beberapa sampai sekarang pun sebenarnya bahkan dalam mengerjakan open call kemarin sampai hari ini pun beberapa teman kami itu bukan di Makassar lagi tinggal teman-teman yang ada di tim Makassar Bienal ada yang di Labuan Bajo pulang kampung dan tetap online untuk membantu Nabi Re juga begitu ada teman yang tinggal di Nabi Re sekarang tidak bisa balik ke Makassar lagi karena tidak pulang kampung tetap membantu dari jauh semampu mampunya misalnya teman di Nabi Re dia bantu ngedit file ngedit file obrolan yang kemudian diputkeskan begitu juga teman-teman di Labuan Bajo teman-teman di Pare-Pare bahkan meskipun dengan keterbatasan dan restriknya orang harus mobilisasi mobilitasnya orang-orang dari panggupaten ke kota begitu juga ngobrol soal rencana-rencana 2021 jadi sebenarnya tidak ada lagi hambatan-hambatan sebenarnya kalau kemungkinan-kemungkinan yang dibicarakan gila kan soal apakah mungkin kami mungkin di Makassar mungkin terbuka sekali malah berterima kasih kalau ada yang mau bantu-bantu terima kasih mas ini mungkin sambil kita baca sebetulnya ini ya kalau misalkan dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya ini dari Nirwana Puri Art saya damarin dari Lombok apa sumbangsi pemikiran dari Bienal terhadap pandemi efek ini sebetulnya tadi udah lumayan bisa dijawab ya dengan adanya sinergi untuk membuka ya untuk membuka kesempatan digital art untuk bisa ambil peran ya membuka kesempatan untuk open call kemarin lalu mungkin apabila masuk ke bagian yang Lombok mulai punya masalah dengan biasakan terhadap Victoria MotoGP ini mungkin balik lagi ke tadi bahwa Mbak Alia yang menyebutkan bahwa sebetulnya kesiapan dari satu kota sendiri untuk menjadi mengadakan Bienal ya memang tergantung lagi dari kesiapan berkesenian dari kota tersebut maksudnya bukan lagi kita melihat si kota-kotanya sendiri tapi apakah memang di dalam di dalam kotanya sendiri memang sudah siap atau belum jadi itu balik lagi seperti yang Mbak Alia bilang pendidikan keseniannya juga memang art matters itu seni itu penting itu memang menjadi sebuah perjuangan untuk bersama perjuangan kita bersama maksudnya sebenarnya in a sense apa yang apa yang dilakukan sekarang dengan bincang-bincang malam ini apa yang saya harapkan terjadi itu sebetulnya itu sih karena saya sendiri maksudnya dari Ganara dan apa yang sudah kita gerakan selama bertahun-tahun kita merasa bahwa kita butuh lebih banyak bantuan dari semua pihak untuk menempatkan pendidikan seni menjadi satu pendidikan yang penting karena selama ini kita semua yang bergerak di bidang seni ini tahu bahwa sebetulnya kalau misalnya di pendidikan formal yang gak terlalu penting ya jadi gimana caranya gitu supaya memang mungkin entitas-entitas di luar pendidikan formal ini bisa menjadi satu jalur baru gitu yang akhirnya selain mereka mengedukasi kotanya sendiri tapi juga menjadi cerminan buat kota-kota lain mengikuti gitu dan mungkin kalau misalkan kita bicara tentang ini mungkin ada ada pertanyaan jika kita melihat Duanju Benes dan lain sebagainya mengapa Bianal Indonesia masih kurang mendapatkan posisi dalam global art world ini dari dari Bakti Tanza ya nah sebetulnya kalau saya melihatnya gini sih ini dari saya pribadi yang maksudnya ini kan kita berjalan kalau teman-teman disini memang director-director dari Bianala yang sudah berjalan gitu tapi kalau saya sendiri melihatnya bahwa sebetulnya kita melihat ke dalam dulu sih kalaupun memang kita bicara tentang apa tentang global gitu ya maksudnya bagaimana dunia maksudnya dunia di luar sana melihat kita gitu tapi sebenarnya mesti dikuatkan masyarakat Indonesia nya dulu sih gitu jadi kalau menurut saya itu jauh lebih penting gitu jadi ini sekaligus aku sebetulnya berharap memang bicara malam ini itu jadi pemantik sih pemantik untuk diskusi buat semua yang mungkin hadir gitu bahwa kalau misalkan dibilang kemajuan dunia seni itu hanya hanya di apa ya yang memperjuangkan yang memang bergerak di bidang pendidikan seni itu menurut saya pastinya kita kurang sekali sih maksudnya kekuatannya gitu jadi memang bergerak bersama gitu untuk menjadikan seni ini menjadi sesuatu yang penting bagi semua orang di Indonesia itu harapan kurang tahu juga ya bisa terjadi atau enggak gitu tapi maksudnya menurut saya sih dengan sinergi-sinergi yang sudah terjadi menurut saya sih memungkinkan gitu nah dengan ini mungkin aku bisa ini mohon maaf sekali karena memang kita menjaga diskusi malam ini tepat waktu kita tadi mulai di jam 7 lebih 15 jadi sekarang sudah mendekati 845 sekarang 840 aku boleh minta mungkin dari masing-masing masing-masing pemantik untuk menutup sedikit ada penutupan sedikit sepanjang-panjang mungkin yang aku boleh duluan ya ya boleh-boleh karena dari sini setengah ya sorry ya aku ada agak pengen juga sebenarnya agak klarifikasi dikit tadi respon terhadap pertanyaan tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ya ya tadi mungkin sebenarnya bukan menoreksi tapi lebih saya nambahin bahwa ya itu tadi bahwa kayak ya kita kan tadi juga didirasi soal program karya normal baru itu sebagai respon terhadap ya apa transisi situasi transisi ini gitu kan tapi kalau dari saya sendiri maksudnya bukan berarti bahwa kita juga kemudian apa mengapsahkan ya semua seni semuanya harus pindah digital bukan itu saya masih sangat mendukung bahwa penciptaan seni terutama maksudnya secara fisik dan tubuh dan dalam apa secara langsung itu tetap harus di harus dikembangkan dan diperjuangkan tapi memang pada saat ini kami juga masih melihat ya strategi semacam apa gitu bisa menjadi menarik sebenarnya karena kalau penurut saya misalkan kita tidak terobsesi dengan katakanlah apa ya sebuah bienal harus dikunjungi berapa ribu-ribu orang misalkan tetapi bahwa kemudian kita harus melakukan pembatasan itu tidak saya bukan sesuatu yang masalah mungkin itu justru menjadi menawarkan strategi baru misalkan dalam kayak apa live art atau 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 pengunjung atau apa ya strategizing spasial dan fisik dalam penyelenggaraan sebuah pen seni ya itu entah dalam hal penyelenggaraan pameran atau bahkan juga misalkan seni performance atau ikan jadi ya intinya ya itulah dalam artian situasi ini sulit bagi semua tetapi disitu disitu seni ya kita orang seni jadi gila jadi dan selalu mengambil perspektif lain dan strategi dan disitu fungsi bienal juga untuk apa ya untuk memberikan ruang bagi strategi-strategi baru di tengah keterbatasan ini tapi juga dengan maksudnya bahwa kita melihat kemungkinan di new normal istilahnya dengan akhirnya harus memilih digital tapi juga kemudian bahwa memperjuangkan penciptaan seni yang nyata itu juga harus terus kalau misalnya di Jakarta Bina mungkin ya kami sedang bereksplorasi makanya balik ke pemberdayaan ruang kubin dan ruang kubin di Jakarta itu sendiri adalah sebuah sebuah venue gitu ya maksudnya bukan hanya venue dalam artian sebuah rumah atau kota itu ruang kota ruang kota di mana orang terlalu lalangan jadi juga ada sebuah apa ya space jadi ya itu itu salah satu salah satu pemikirannya yaitu tantangan tapi menarik dan tetap dengan menjaga jarak dan kesehatan dan keamanan itu penting pakai masker dan cuci tangan tetap ya ya itu kira-kira dari aku kalau misalkan ya apa ya tadi ada beberapa pertanyaan penting maksudnya aku setuju dengan Tita sebenarnya pertanyaan kenapa bidang Indonesia masih terambat dalam posisi dalam global art itu relatif ya kalau nanya-nanya kita orang-orang seni ini sih kita ya maunya terada halu sih kita ngomongnya enak-anak aja ya kita udah ngetop kalau misalkan di internasional banyak yang kenal tapi ya kita kan tapi kadang-kadang begitu bahwa kadang-kadang memang kemudian maka seliman Indonesia sendiri kadang-kadang lebih dihargai di internasional dibandingkan di negeri sendiri semoga enggak kenal sama Melati Surya Garmo itu sudah begitu membahanannya di luar negeri tapi ibaratnya kayak di Indonesia aku masih harus menurunkan bagaimana jadi harus setuju dengan Tita itu harus jalan luara bahwa ya intinya kerjasama internasional berjajaring secara internasional participasi itu ya bahwa dan kita turut dalam nah ini sebenarnya juga mungkin yang untuk menjawab pertanyaannya ya kita turut serta dalam relevansi isu global itu yang itu yang harus terus di apa di ini ya di perjuangan atau dilakukan sehingga kemudian ya orang melihat relevansinya secara internasional tetapi bahwa kemudian juga bagaimana membangun kalau ya di Jakarta atau tadi urban tingkas baru yang kemudian memberikan lebih banyak apa namanya kepenyulikan bagi masyarakat kota isu jadi di negara sendiri dan itu apa berjalan sama-sama gitu ya oke aku mau makasih banyak aku mau minta teman-teman nyalakan videonya boleh kita mau coba foto bareng aku boleh komen soalnya sambil aku pengen dengar juga dari Mbak Ali ya silahkan sekalian penutup ya kalau aku mungkin nggak berpikir post pandemic dalam pengertian kemudian kita sebagai event seni harus berbuat apa gitu ya karena menurutku sebenarnya seni selalu menghadapi situasi yang urgent gitu kalau nggak pandemi kita menghadapi apa ancaman-ancaman terhadap demokrasi menghadapi persoalan-persoalan lain gitu kan jadi sebenarnya bagi orang seni itu kita merasa selalu diancam dan itu penting gitu kan jadi pandemi oke lah gitu jadi menurutku itu juga satu hal yang membuat seni juga selalu ada karena kita harus merespon soal-soal yang mungkin bagi orang lain biasa tapi bagi kita itu selalu muncul sebagai urgensi nah buat aku yang menarik justru bagaimana secara global situasi pandemi ini kan menciptakan berbagai ketegangan politik termasuk yang misalnya bulan lalu muncul The Last Matter gitu kan gerakan yang kemudian apa ya membuka kembali sejarah dan luka-luka kolonialisme gitu perbudakan kolonialisme dan kalau perjuangan atau pergerakan ini berlangsung cukup lama saya kira juga akan mengubah banyak hal dalam sistem seni dunia dan saya sangat percaya ini dan buat orang seni itu kesempatan besar karena itu tadi justru ketika kita melihat Venice sebagai pusat kita melihat Berlin sebagai pusat atau New York sebagai pusat kenapa kita nggak dianggap seperti Venice di masa depan barangkali itu nggak berlaku lagi bahwa event terpentingnya adalah Venice ketika kita membicarakan dekolonisasi sejarah seni tempat-tempat di seluruh dunia yang sekarang juga bergerak dia menjadi bagian penting dalam konteks global itu ya mungkin Jakarta Bienal Makassar Bienal juga Bienale pada akhirnya dia punya tempat yang lebih luas di masa depan kalau pergerakan ini terus bermunculan karena kan kita berusaha untuk melihat kembali relasi kuasa apa yang disebut pusat dan tinggi dan barangkali setelah pandemi itu semua kacau tatanan-tatanan itu dan menurutku itu kesempatan yang sangat besar untuk kita menjadi bagian dari Namika untuk mengubah tatanan itu sendiri dan ini yang sebenarnya juga selalu diperjuangkan dalam Bienal juga Equator bagaimana kita mempermainkan gagasan-gagasan pusat pujiran jadi buatku ini malah menjadi situasi yang sangat menarik itu pertama dan yang kedua tadi aku membaca ada pertanyaan tentang dampak apa yang diharapkan dari munculnya karya yang ditampilkan di Bienale kalau di Bienale Jogja memang bekerja sama dengan sekolah secara formal institusional itu menjadi salah satu yang selalu kita tekankan jadi setiap kali kita melakukan pameran setidaknya kita bekerja sama dengan 40-50 sekolah mereka datang ke Bienale dan kita memberi guide khusus ada panduan khusus untuk mereka berkeliling dan saya sering sekali mendengar komentar atau ada guru yang bertanya mereka baru sadar oh ternyata kita bisa ya belajar ekonomi dari karya seni kita bisa ya belajar tentang sejarah dari karya seni kita belajar tentang sastra dari karya seni atau politik jadi saya kira kalau itu program-program edukasi publik itu dikerjakan dengan baik dampaknya luar biasa itu saya yang selalu percaya itu kenapa juga bagi saya selalu menarik untuk bekerja dalam konteks bienal ini karena dia punya kapasitas institusional untuk menjangkau publik yang juas itu tadi dan kadang-kadang mereka bahkan awalnya saya mengundang hanya kelas 1 nanti gurunya telpon lagi mbak boleh gak saya bawa kelas 3 juga nanti nambah lagi nambah lagi jadi sekali mereka melihat bahwa karya-karya itu merupakan satu ruang belajar mereka akan datang terus dan itu juga satu proses yang kami selalu nikmati jadi kemudian ini berhubungan dengan kuratorial jadi dalam proses kurasi kita juga membayangkan karya seni itu tidak hanya bersifat pedagogik membicarakan sesuatu secara didaktik tetapi juga membangun imajinasi yang luas jadi kadang-kadang kalau hanya lihat karyanya membaca simbolnya mungkin gak terasa tapi ketika kemudian kuratornya menjelaskan senimanya menjelaskan itu menjadi satu ruang dialog yang sangat terbuka jadi bagi saya bekerja hampir selama berapa 12 11 tahun di Biennale selalu ada pengalaman-pengalaman yang sangat menarik dimana saya juga belajar tentang banyak hal jadi bukan berarti sebagai penyelenggara Biennale kita ingin jadi institusi pedagogis gitu ya mengajari orang banyak gitu kan gak seperti itu tetapi justru dari pertemuan dengan banyak orang itu kita belajar tentang banyak hal juga termasuk belajar mekanisme mekanisme pembelajaran itu aja sih dari aku hajibnya boleh dipotong sedikit kita foto bareng dulu oke aku baru tahu ada sesi foto bareng di sini oke bu merengk enggak 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 oke oke satu dua tiga sekali lagi ya satu dua tiga ini yang next slide-nya oke satu dua tiga oke yang ini yang terakhirnya belum ada yang buka video jadi enggak enggak Baum ya ainda ini mungkin boleh mas Jimpe wrap up Tapi Mbak Wawah dan Mbak Alia kalau misalkan mau duluan, boleh silahkan atau... Aku mau dengerin dulu. Aku duluan ya, ada aja gila. Terima kasih banyak Mbak Wawah. Terima kasih ya semua. Terima kasih. Bye, thank you banget. Terima kasih Tita. Terima kasih. Bye. Silahkan Mas Jimpe. Iya, saya terakhir ya maksudnya. Iya. Ada pengalaman menarik ketika saya ceritakan tadi bahwa program Teman Bienal yang tahun lalu, itu ada anak, saya sebut namanya kalau tidak salah Geopani, itu anak SMA. Dia bertugas waktu itu karena... Menariknya bahwa karena dia bertugas dan berkomitmen, dia pulang sekolah, dia bertugas jagain satu karya. Bahkan didampingin sebelum proses karya itu sedang dibikin. Jadi dia ikuti terus si seniman ini sampai kemudian dipajang, dipresentasikan. Bahkan sampai dua minggu di Makassar Bienal itu berlangsung dan dipamerkan, dia ada terus. Nah, di katalog, pengalaman yang dia ceritakan itu, itu yang kami muat dalam katalog. Yang mungkin teman-teman bisa lihat di artefak.id, katalog Makassar Bienal secara online. Itu yang menarik menurut saya, bahwa si Geopani juga punya, kemudian setelah ngobrol dengan beberapa seniman, selain seniman yang dia dampingi, kemudian dia baru tahu bahwa setelah SMA, kita bisa melanjutkan sekolah di institut seni. Kayak di Solo, di Jogja, ada gitu. Dia baru tahu, karena ada peluang bertemu dengan banyak orang ini kan. Jadi kemudian, yang saya mau ceritakan bahwa soal Geopani ini bahwa membuka ruang-ruang kesempatan buat siswa dan mahasiswa ini kan sebenarnya sudah menarik. Karena ada contoh yang bisa kita lihat seperti Geopani itu, kemudian dia punya pilihan untuk setelah bersekolah di SMA, setelah tamat sekolah, ternyata dia baru sadar ada institusi seni di luar sana yang bisa dia datang dan dia bisa daftar. Karena memang dia tertarik dengan seni rupa, karena memang berbakat anaknya kelihatannya. Dan bagi kami, kesempatan-kesempatan seperti ini kan, ini seperti contoh dari kekuatan dari salah satu event-event kayak begini yang bienal. Jadi dia memungkinkan begitu banyak orang membentangkan landscape, membentangkan mungkin kalau mau dibilang peluang-peluang dan cita-cita mereka gitu kan. Salah satunya, apalagi teman-teman yang di Kabupaten kemarin yang pare-pare Belukumba dan Polman. Jadi sekali lagi, bagi kami juga Makassar Bienal memang inginnya sih meruntuhkan beban-beban itu di Makassar bahwa dengan melakukan proyek Bienal seperti yang sudah 2019 lakukan, itu bisa membantu kami sebagai penyelenggara. Tidak terbebani secara moral bahwa ada seniman yang menarik, justru dia harus datang ke Makassar untuk memperkenalkan diri. Kita yang malah datang. Dan yang menariknya misalnya temuan ketika Bienal ini kami sebar, itu kami dapat misalnya di pare-pare ada mahasiswa yang sejak lama menjadi juru masak di Keraton gitu. Jadi itu kemudian kami tawari kesempatan untuk menjadi seniman mempresentasikan karya kuliner gitu. Waktu di Belukumba kami datang dan punya peluang bertemu dengan seniman teater yang sejak tahun 1979 berteater di Belukumba, yang bukan di Makassar. Teman-teman teater mungkin kenal di Makassar, mungkin kenal dia. Tapi orang seperti saya, teman-teman yang lain mungkin kalau tidak punya kesempatan Bienal mendatangi kota itu mungkin tidak berkenalan dengan dia. Jadi sebenarnya dengan proyek-proyek seperti Bienal ini kan sebenarnya kita lebih banyak membuka kemungkinan yang lain sebenarnya. Bahkan ketika suara kita mandek sebenarnya secara politik maupun secara sosial mungkin, sendiri lupa yang memungkinkan untuk itu sebenarnya. Ya jangan juga teman-teman yang ada di sini sekarang harus terpatok bahwa harus Bienal sebutannya. Sebenarnya banyak festival kan di tiap kota ya itu yang dipakai sebenarnya. Tidak mesti harus diseberangkan dan dilabelkan jadi Bienal sama sekali. Kalau di Makassar mungkin ada begitu banyak festival tapi festival yang punya genre tertentu. Nah kalau di Bienal kemarin itu yang mungkin merangkum dan lebih banyak berdialog dengan banyak kalangan. Bukan hanya seniman tapi akademisi bahkan orang-orang yang pintar mungkin bisa dibilang intelektual organik kan. Di beberapa tempat, di beberapa kota, di beberapa desa, di beberapa kampung. Itu memungkinkan dengan Bienal ini gitu. Festival juga mungkin bisa yang ada di kota lain bisa mungkin metode yang sama dipakai. Tidak mesti harus jadi Bienal gitu kan. Tapi ya Bienal ini kan sebenarnya hanya label. Dalam artinya dia ada di permukaan, kemudian metode bekerjanya ya sebagaimana. Bahkan kalau mau dibilang maka Makassar Bienal justru lebih ke menggunakannya sebagai wahana doang. Sebagai alat meluncur gitu. Untuk mempermudah kami bergerak. Jadinya ya karena dia juga punya momentum bahwa ada Jakarta Bienal yang besar gitu. Juga Jogja yang besar. Bagaimana kalau Makassar? Kita kayak meminjam kata Bienal itu sendiri sebenarnya. Jadi kita comot, kemudian kita tempel, kemudian kita bergerak dengan cara Makassar Bienal sendiri. Di hacking ya? Ya, sama cara itu lah. Di hacking. Ini yang benar. Oke. Terima kasih banyak Mas Jimpe. Iya, sama. Oke, dengan ini aku tutup diskusi malam ini. Semoga bermanfaat. Bagi saya sih bermanfaat banget ya. Sebetulnya saya punya agenda tersubung mengundang teman-teman Direktur Bienal ini karena saya sudah lama banget ingin duduk bareng. Kita nggak bisa satu kota ternyata tidak jadi halangan. Malah bisa bertemu secara online seperti ini. Masukan dari teman-teman semua di chat juga banyak yang bisa dipelajari ya malam ini. Dan ini sebenarnya menurut saya memang sebaiknya talk tuh seperti ini gitu. Jadi webinar atau apapun gitu ya maksudnya yuk kita isi dengan konten-konten yang memang bermanfaat dan bisa memantik ya. Memantik apapun itu yang ingin kita perjuangkan untuk menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Dengan ini terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah hadir yang sudah bersabar karena memang pengaturannya di mute. Tapi terima kasih juga buat pertanyaan-pertanyaannya. terutama terima kasih buat Mbak Alia, Mas Jimpe dan tadi Mbak Wawah. Dan semuanya sudah hadir ini. I wanna say to Bu Melani. Makasih Bu Melani sudah. Hai Bu Melani. Ada Mas Danton dan ada Mas Riki, ada Mas Ruby. Banyak banget ini semuanya sudah hadir teman-teman semua. Nanti kan talk kita selanjutnya kita akan berbicara lebih ke arah desain. Yaitu kita akan bergabung dengan Indonesian Military Art & Design sesudah ini. Bagaimana menembus batas antara seni dan desain. Kita akan berbicara dengan Mbak Diana Nazir. Nanti akan kita post di Instagram seni.mantuk.indonesia. Silahkan nanti teman-teman cek di sana. Oke, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Tita. Terima kasih Gipe. Terima kasih Gipe.